Mas Anang, ya denger baik-baik Tidak semua orang punya prinsip seperti Mas Anang yang ingin menikah muda Tidak semua orang punya nasib ataupun rejeki yang bagus dan seberuntung putri Anda yang menikah muda dengan finansial yang sudah memungkuni Hola netizen yang tercinta Anang Hermansa dirujak netizen yang berbakti setelah video podcast dirinya dengan Gia Indrawari Viral Hal ini karena dalam podcast tersebut Anang Hermansa tidak hentinya bertanya Gia Indrawari terkait pernikahan Pertanyaan ini bermula saat Anang Hermansa bertanya mengenai usia Gia Indrawari Saat Gia Indrawari menyebutkan usianya Anang mulai mencecar pertanyaan terkait pernikahan Sementara itu Gia Indrawari sendiri mengaku belum tahu kapan dirinya akan menikah Pasalnya ia memang tidak terlalu ngotot untuk nikah cepat Netizen yang budiman yang melihat video tersebut langsung geram Pasalnya menurut netizen yang berbudi pekerti luhur Dalam agama sendiri dijelaskan kalau pernikahan bukan masalah usia tapi kesiapan Bahkan netizen yang budiman malah bertanya kembali terkait usia asanti saat menikahi Anang Hermansa Umur berapa nih 26 26 Terus menikah umur berapa Tidak kepikiran Berarti gak nikah Ya kalau ada jodohnya Berarti gak nikah Kalau ada jodohnya ya menikah mas Emang dateng sendiri dikering gitu Tapi kan masnya gak usah yang moyo gitu loh mas Berarti gak nian Dipertemukan gitu Dipertemukan dari mana ceritanya jaman sikadi dipertemukan Iya kan siapa tau mas Eh berarti kamu gak naksir orang sekarang Naksir BTS aja boleh Dikanyain bener-bener Ini dilihat orang gitu Nah gimana nih menurut netizen yang terhormat Silahkan berkomentar ya Podcastnya Ghea Indrawari di Youtube sama artis Kalian udah pada nonton belum sih Nonton dulu deh Soalnya ini udah seliuran juga nih di FWP gue Jadi gue udah dengerin ya podcastnya si Ghea ini Udah gitu si Ghea ini nih ternyata usianya udah 26 tahun tapi belum menikah Nah yang bikin gue shock Dan yang bikin gue kesel adalah Ketika Ghea ditanya sama hostnya Kamu masih suka cowok kan? What? Gue gak tau mungkin Bisa dibilang mungkin itu hostnya bercanda kali ya Tapi kayaknya hal-hal kayak gitu Gak lucu juga gitu Buat dipecandain gitu Kayak even ke temen deket atau ke sahabat gue yang belum nikah gitu ya Gue juga gak bakal nanya Eh lo masih demen cewek kan? Eh lo masih demen cowok kan? Kayaknya hal-hal kayak gitu gak perlu gue tanyain juga gitu loh Hey dude money cannot buy Your class and your attitude Kok bisa ya usia 26 tahun belum menikah Tapi kayak seolah-olah di judge Kalo dia tuh gak normal lah gitu Kayak seolah-olah gak normal To be honest Gue juga 26 tahun dan gue belum menikah Sekarang gini ya Banyak kok cewek-cewek di luar sana Yang baru nikah umur 30 tahun Atau bahkan 30 tahunan ke atas Itu pun belum tentu nikahnya sama cowok yang single Bisa juga bahkan banyak juga kok Cewek-cewek yang nikahnya bahkan sama duda Dan gak sedikit juga pernikahan muda yang gagal Berujung-ujung cerai gitu Emang sih kita sebagai cewek juga Kalo mau nikah atau kalo mau dapet jodoh tuh Kayak harus nyari juga gitu kan Kayak memantaskan diri untuk berumah tangga Memantaskan diri untuk seseorang Ningkatin value diri gitu kan Paham gue paham Tapi namanya jodoh di tangan Tuhan Jodoh gak ada yang tau gitu ya kan Ya mau gimana nih Mau nyari sampe ujung berum juga gak-gak ketemu Lu pikir mau gimana nyari laki Mau belagak gatel-gatel gitu Biar diplototi nama laki gitu Terus harus validasi gitu ke cowok Eh gue 26 tahun nih belum nikah Siapa yang mau nikahin gue Begitu Terus untuk hostnya ya Saya cuma mau bilang ya Pak host Gak semua anak perempuan Dan tidak semua orang itu seberuntung anak anda Sebenernya gue gak masalahin podcastnya Yang gue garis bawahi disini adalah perkataan Kamu masih suka cowok kan Itu loh perkataan itu loh Kayak langsung Gitu di gue Kayak why gitu Kenapa harus terlontar pertanyaan itu gitu Kenapa spontanitasnya kenapa begitu Daripada nikah cepat-cepat Ujung-ujungnya cerai Hah mau kayak mana lah Apa derajat martabat Keluarga orang tua kau Gak makin terlihat buruk Di depan mata-mata orang itu Sebetulnya pertanyaan Kapan nikah itu Udah terdengar gak asing lagi Bahkan mungkin bisa dibilang wajar gitu ya Untuk aku dengar gitu Kayak udah bukan Bukan hal yang menyebalkan lagi gitu Terus aku pun tahu gitu ya Kalau orang tua itu Semua orang tua menginginkan Anaknya menikah Apalagi perempuan gitu ya kan Tapi ya mau kayak mana lah Usia baru 26 tahun Ibarat kata jenjang karir kau Pun masih panjang gitu Mau kayak mana lah Mau buru-buru nikah Mau ngejar apa kau Tahu ada orang bilang Kejar-kejaran sama umur orang tua Ya paham Tapi kalau jodohnya belum ada Atau kalau tiba-tiba nikah gitu ya Misalkan tak aruf Atau tiba-tiba ya nikah gitu Misalkan ya baru sebulan Atau tiga bulan pacaran gitu Terus tiba-tiba nikah gitu Terus tiba-tiba KDRT Tiba-tiba cerai Hah Gak berserah kau Gemes deh Lihat video ini ya Jadi ingin aku berkomentar sedikit Kepada Mas Anang ini Mas Anang Ya denger baik-baik Yang pertama Tidak semua orang punya prinsip Seperti Mas Anangnya ingin menikah muda Ya Yang kedua Mas Anang Ya Tidak semua orang punya nasib Ataupun rejeki yang bagus Dan seberuntung putri Anda Yang menikah muda Dengan finansial yang sudah memungkuni Ya Yang ketiga Mas Anang Ini sudah tahun 2024 Ya Dimana generasi muda zaman sekarang Ya Tidak lagi menjadikan pernikahan Sebagai suatu goals Atau pencapaian yang paling prioritas saat ini Dan yang keempat Mas Anang Ya Biar aku bilang sama Mas Anang Zaman sekarang orang tidak lagi mau menikah Karena alasan faktor usia gitu Banyak kali pertimbangan Anak-anak muda zaman sekarang Untuk menikah Dan itu hak mereka Mau menikah atau tidak Jadi tidak perlu Ya Digerasak guru suki Atau diurusi Mas Anang tau gak prinsip Don't ask Don't tell Ya Itu berlaku untuk situasi Dan kondisi yang sangat-sangat sensitif saat ini Tentang menanyakan pernikahan Orientasi seks dan agama Gitu Dan Mas Anang tau gak Ya Anak-anak zaman sekarang Malas kumpul keluarga Apalagi waktu lebaran kemarin Ya Setiap acara keluarga Mau itu lebaran Atau arisan keluarga Ataupun pertemuan keluarga Anak-anak zaman sekarang tuh Malas Mas Anang ikut Karena apa? Karena Takut jumpa orang-orang Seperti Mas Anang ini Ya Yang mulutnya sedikit lemes Sikit-sikit nanya pernikahan Sikit-sikit nanya pernikahan Kok udah nikah Kok belum punya anak Udah punya anak satu Kok belum ada adiknya Itu Aja tau Mas Anang Itu jadi momok Sama anak-anak zaman sekarang Mas Anang Makanya mereka sangat-sangat Kurang suka Ataupun kurang berkenan Berkumpul bersama keluarga Gitu loh Mas Anang Stop ya Ya stop Mas Anang Dan orang-orang lain Stop menanyakan tentang Kapan nikah kepada setiap orang Setiap orang tuh pasti memikirkan Kalau memang dia mau menikah Pasti dia menikah Tapi tidak segampang Itu kalau kata lirik lagu Anggi Marito Paham sampai sini Mas Anang Ah Sumpah gue tuh paling bete Kalau misalkan ada yang ngebahas Umur segini kok belum nikah Umur segini kok belum nikah Terus kenapa? Baru umur 26 tahun Belum nikah malah ditanya Suka laki-laki apa enggak Om kenapa om? Gue manggilnya om aja Karena kebetulan Beliau seumuran sama bokap gue Jujur di usia gue yang satu tahun Mungkin lebih tua dari Gaya Endrawari Gue kesel sih dengernya Kayak yaudah mungkin emang bercanda Tapi kan kita gak tau ya Perasaan orang yang ditanyain Kayak gitu gimana Apalagi si om ini nanyanya Ketika anaknya memang udah menikah gitu loh Kan rezekinya Sigi ya Gaya gak sama om Kayak anak om Dalam segi finansial mungkin Atau dalam segi jodoh Jadi menurut saya Umur 26 tahun belum nikah sih Tidak apa-apa Karena saya pun 27 tahun belum nikah Ya menurut saya ya Mungkin tahun ini Siapa tau saya bertemu dengan jodoh Tapi kalau misalkan gue ditanya kayak gitu Gue bakal sarkas Gue bakal bilang kayak Menurut om gimana Apakah saya terlihat tidak normal Makanya di usia segini belum nikah Ya mudah-mudahan si Gaya nya gak baper ya Tapi jujur gue Kalau misalnya ngeliat podcastnya Gue ya baper sih Kayak belum menikah di usia sekian Tuh ya Bukan masalah Emang jodohnya aja belum dateng Makanya gue tuh setiap ketemu sama Saudara-saudara gue Atau tante-tante gue Budi-bude gue Yang emang anaknya udah nikah Terus nanya gue Kapan nih? Gue pasti selalu jawab Kayak yaudah doain aja Atau gue sarkasin Kalau gue udah lagi Gue perasaan udah gak enak Gue pasti jawab kayak Rahasia dong Pengen tau aja Karena kan sensitif ya Buat gue Hal-hal gitu Tahu kok Orang tua gue juga pasti punya Kekhawatiran Kenapa gue belum nikah Di usia 27 tahun ini Ya doain aja Semoga rezeki gue banyak Terus bisa nikah deh Secepatnya Udah nonton full belum? Podcast Gaya Sama Anang barusan Disitu Gaya usia 26 Ditanya Kenapa belum menikah? Apa kabar gue ya? 36-10 tahun di atas Gaya Terus ditanya Kenapa gak nyari? Kalau gak dicari ya Gak bakal dateng sendiri Lu nanya anak 26 tahun Kenapa gak nyari? Jodohnya gitu Gue yang 36 aja slow Santai Kayak di pantai Kenapa yang nyari? Biar dicari Keles Yang paling nyelekitin Dari semua pertanyaan Yang paling menyakitkan Eh yang barusan Ditanya Masih suka cowok apa gak? Mungkin sebagian orang Pikir itu biasa ya Tapi bagi sebagian perempuan Ditanya hal itu Sangat sensitif Dan sangat menyakitkan Untung bukan gue Yang ditanya di podcast Kalau gak jawaban gue Iya mas Saya takut gagal Soalnya yang saya cari Tipanya kayak Raul Lemos Koetaan Sampai nyo Sampai nyo Sampai nyo Seسبụ Sampai nyo